Nyambut bahan langkah gas LPG dari 3 kg dipindahkan ke tabung yang beratnya 12 kg dan 5,5 kg. Teman-teman sekalian pasti paham bahwa yang bersubsidi atau disubsidi oleh negara adalah yang tabung 3 kg. Kemudian dilakukan pengecekan di daerah atau dusun bagi Desa Mongas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok, Ketengah. Dari dugaan tempat kejadian perkara, didapatkan beberapa barang yang diduga merupakan barang putih. Ada tabung gas 3 kg, jumlahnya 76, kemudian yang 12 kg warna biru 46 tabung, 12 kg warna biru 23, 5,5 kg warna biru 22. Kemudian selang regulator 10. Tutup segel tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg sebanyak 1.400 kum. Kemudian satu buah mesin air dryer. Tutup bekas gas, ini tutup bekas LPG 3 kg sebanyak 69. Kalau bekas tigaannya sudah menjadi proses pertindahan isi tabung LPG dari yang 3 kg ke 12 atau 5,5 kg. Di TKP, penyidik atau petugas dilapalan mengamankan persangka. Kemudian dari hasil pengecekan di TKP, penyidik mempersangkakan terhadap persangka. Tigaan peristiwanya adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 tentang migas yang telah dilubah ketentuannya dari Pasal 55, Pasal 55, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 yang telah dilubah menjadi 40, Pasal 40, Angka 9, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang ciptakan di Jumputan Pasal 55, KUHP. Beberapa tempat juga yang dilakukan di luar NTB, namun demikian dengan adanya jumlah yang begitu banyak sampai dengan lebih dari 100 tabung sehingga dimungkinkan terjadinya tindak bidana tersebut berulang hari. Memang dari hasil penyelidikan dan penyelidikan kita masih dari awal Juni, tetapi namun demikian kita tetap mendalami bagaimana bisa proses itu terjadi mulai dari pembelian sampai dengan pengoklosan, kemudian lokasi sampai dengan pendistribusian. Selain itu kita juga bersama dengan pihak Pertamina dan ini juga sudah kami sampaikan kepada pihak Pertamina bahwasannya kita telah melakukan pengungkapan hasil daripada subsidi menjadi non-subsidi. Ini yang menjadikan kita kerjasama terhadap Pertamina juga untuk dapatnya bersama mengantisipasi hal-hal yang lain. Kemudian selanjutnya tetap pelaksanaan ini kami kembangkan sampai dengan maksimal untuk pengungkapan kasus ini. Dan semoga ini juga bisa mendapatkan gambaran bagi kita semua bagaimana begitu mudahnya pengoklosan ataupun penyelewengan daripada subsidi menjadi non-subsidi.